halo 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 guys welcome to channel i10c sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya baru ketinggalan sama update-an update mimin iklan aja niski pucing mimin oke ini mimin tabling aja ya guys komiknya I become this girl capture 183 si izu lagi diserang sama beruang nih guys luang kesih kata isu minta tolong thank you tolong katanya si izu gitu guys sambil lari-lari kenceng thank you kaget dong isu kata thank you gitu ayo kebelakangku kata si tension nih guys sorry Lage I I I selamat menikmati wow beruangnya guys selamat menikmati 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 ini dia mau beruangnya mati guys luar biasa apakah kamu sudah membuat robosan lagi itu karena pisau bisinya sangat tajam dan tidak bisa dilakukan dengan pisau batu senjata yang bagus ternyata bisa meningkatkan tempuran sedemikian efektivitas rupa yuzu kamu harus ingat bahwa kamu harus berhati-hati di alam liar dan yang pernah pergi dari pandangan aku menghilang dari pandangannya dia binatang buas merajalela disini dan bahkan aku tak yakin bisa melarikan diri tanpa cedera saat ini aku tahu aku tidak akan melakukannya lagi kata yuzu gitu guys sekarang tabrakan yang tidak disengaja telah membuat takut binatang buas di sekitar itu bagus sepertinya kita bisa hidup damai malam ini katanya gitu ya kata si thanks you guys serangan maksudnya serangan bukan tabrakan ya guys serangan binatang buas di sekitar bukankah itu hanya beruang kata yuzu gitu guys yuzu gak tahu kalau banyak macam-macam binatang buas disitu guys tidak mungkin sesedana karena itu ada banyak binatang buas yang menunggu untuk memangsamu katanya gitu guys tuh banyak tetapan mata yang tajam kayak ingin memangsanya si yuzu ya guys begitu mereka menemukan kesepakatan untuk membunuh siapapun mereka akan segera mengambil keuntungan katanya kalau tidak menurut mau mengapa buang itu berlali begitu cepat tadi disini jauh lebih berbahaya daripada yang kamu kira katanya gitu guys ini pas untuk makan malam hari ini aku yang urus dulu katanya si thanks you guys dia potong-potong daging ruangnya ternyata dunia luar sangat berbahaya gak seperti yang yizukira guys bagaimana dengan yono bagaimana dia menghadapi bahaya di ini ketika dia kehilangan akal sehatnya iya kan si jono kan lagi gila bagaimana dia bisa keluar dari bahaya ini beberapa saat sudah dipotong-potong daging-dagingnya sama si thanks you selamat menikmati selamat menikmati kita si jono kita lagi di sisi kerberadaan si jono jono ya guys gak bisa ngomong si jono ini gak bisa ngomong karena dia belum waras guys masih terpengaruh sama pil bis yang dia minum gitu guys cuman kalau bis master yang lain kalau gagal pasti dia bakal meninggal cuman si jono kan enggak berarti ada kelebihan dah jono punya kelebihan akhirnya dia enggak bisa meninggal setelah gagal meminum pil itu guys terus gak lama ada sebuah kain ini kayak punya si wanita suci ini guys kakak seperguruannya si Bena diikat ikat ikat karena dia punya ilmu sihir kayak si Bena guys sebagian berapa persen gitu dari gurunya Bena kan ngasih cuman karena dia terlalu picik dan jahat gitu guys wanita suci gitu kata si jono nih guys dia kayak berusaha pengen keluar gitu dia bebasin talinya menarik sangat menarik kata si wanita suci ini si jono bakal diapain sama dia bahkan dijadiin budaknya si wanita suci ini si jono nanti guys kan dia sembuhin ceritanya nanti nah disembuhin nanti si jono bikin jadi budaknya si ini nih si wanita suci guys kebetulan aku masih membutuhkan tunggangan iya iya maksudnya budak gitu guys tukang suro mulai sekarang kamu akan menjadi tungganganku si kalau begitu aku akan menyembuhkanmu tapi aku tapi aku adalah tuanmu ya guys oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye bye